Baik, perkenalkan nama saya Servasius Servanfaik, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi, kelas C semester 9 dengan NIMS 1603-03-0117. Pada kesempatan ini saya ingin membahas review buku yang kelima, yaitu bukunya berjudul Estekmi itu dan Politik Perubahan Sosial. Ditulis oleh Bianca Philborn dan Rachel Lonnie-House. Yang pada bagian pendahuluan, pada pendahuluan ini kita membahas tentang munculnya dan tanggapan dari gerakan hashtag mito menempatkan dalam dialog dengan kritik sejarah upaya feminis untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual dan kekerasan. Maksud kami di sini adalah untuk membangun kerangka kerja kritis yang mengkaji gerakan hashtag mito dan aktivisme feminis dan upaya keadilan untuk menangani kekerasan seksual secara lebih luas dan mempertimbangkan potensi keterbatasan kompleksitas dan kebutuhan sosial budaya, perubahan politik, dan hukum. Selama lebih dari 40 tahun, para sarjana dan aktivis feminis telah berjuang untuk menghilangkan perilaku yang sangat merugikan, mengaju pada kontinum kekerasan seksual. Mulai dari tindakan fisik terhadap tindakan pemerkosaan, meskipun gagasan tentang kontraatinum sering digunakan untuk menggambarkan gerakan dari yang paling tidak serius hingga yang paling serius, untuk para sarjana seperti Kelly tahun 1998 dan banyak perempuan dewasa yang selamat dari kekerasan seksual, semua perilaku ini serius dan memiliki kesamaan mendasar-mendasar. Itu semua adalah sarana pelecehan, intimidasi, paksaan, intrusion, ancaman, dan kekerasan digunakan terutama untuk mengontrol perempuan, tidak pada perilaku atau pada kontinum secara otomatis dianggap lebih berbahaya daripada yang lain. Dan seperti yang dikatakan Kelly, pengalaman wanita berteduh masuk dan keluar, kategori tertentu seperti pelecehan seksual yang mencakup penampilan, gerak tubuh, dan tindakan yang dapat didefinisikan sebagai penyerangan atau pemberkosaan. Kekerasan seksual adalah subjek yang sangat terpolarisasi. Kekerasan seksual dapat memicu kemarahan dan kemarahan moral dari masyarakat yang politisi. Di sisi lain, survivor yang anggap bicara kekerasan seksual secara rutin menghadapi pengawasan dari teman, keluarga, polisi, dan publik. Banyak yang dituduh berbohong tentang pengalaman mereka dan yang lain karena tidak menjadi korban atau cukup trauma. Beberapa adalah disalahkan karena diserang bahwa mereka memintanya. Pada saat yang sama, aktivis feminis telah lama berusaha untuk menantang. Partisipasi dalam hashtag MeToo menegaskan kembali sisa kepada publik seberapa luas penyebaran seksual dan pelecehan sebenarnya yang diketahui oleh sebagian besar korban dan secara signifikan bahwa pengalaman ini rutin dan normal. Singkatnya, membenarkan banyak argumen feminis tentang budaya pemberkosaan. Pada pembahasan berikutnya, kita membahas tentang Tagar MeToo sebagai momen perhitungan. Oktober 2017, Tagar MeToo meledak di media sosial. Dibangun dari serangkaian pelecehan seksual dan tuduhan penyorangan terhadap profil produser Hollywood yaitu Harvey Weinstein dipecahkan oleh jurnalis Megan Toy dan Jodie di kantor New York Times. Aktris Alicia Milano menggunakan Twitter untuk mendorong wanita agar berbagi pengalaman mereka sendiri tentang kekerasan seksual menggunakan Tagar MeToo. Jika Anda pernah dilecehkan atau dilecehkan secara seksual, tulis saya juga sebagai balasannya. Milano memposting melalui akun Twitternya disertai dengan teks berikut. Responnya bisa dibilang sangat fenomenal dengan banyak orang di seluruh dunia menggunakan hashtag untuk mengungkapkan diri mereka terhadap pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual. Beberapa insiden berungkap dan akibatnya dengan sangat detail. Yang lain hanya menandai diri mereka sendiri sebagai penindas. Agar kampanye media sosial tidak dipandang sebagai pembicaraan dan tidak ada tindakan Tagar MeToo mendorong perkembangan gerakan aktivis dengan lebih nyata dan dukungan bagi mereka yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual khususnya di tempat kerja. Terutama proyek Times Up didorong oleh aktris Hollywood yang bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan dan ketidakadilan di tempat kerja yang membuat kelompok kurang terwakili dari potensi penuh mereka dengan menyediakan sumber daya dan dukungan hukum untuk wanita yang mengalami pelecehan di tempat kerja. Upaya serupa dilakukan secara internasional termasuk sekarang kampanye di Australia dipelopori oleh jurnalis Tracy Spicer dikembangkan gerakan dikembangkan gerakan Francis mengeluarkan undang-undang baru untuk menangani masyarakat dengan anggota parlemen mengesahkan RUU yang melarang catcalling pada Agustus tahun 2018 saat kami mulai menyiapkan koleksi ini Komisi Hak Asasi Manusia Australia mengumumkan kepada negara pertama penyelidikan tentang pelecehan seksual di tempat kerja pada saat penulis Wayne Stentella dituduh melakukan pelecehan seksual oleh lebih dari 70 wanita dan pada Mei 2018 dia menyerahkan dirinya ke polisi setelahnya didakwa dengan pemerkosaan pelanggaran seksual pelecehan seksual dan tindakan tindakan seksual terhadap dua wanita banyak profil tinggi lainnya laki-laki diungkap dan dipermalukan di depan umum sebagai pelaku dengan bermacam-macam derajat konsekuensi termaksud Louis C.K Charlie Rose Matt Lauer dan Kevin Spacey sedangkan gerakan awalnya difokuskan hanya di Hollywood namun berkembang dengan cepat di industri dan konteks lain bagian ini membahas tentang memutar debat menuju etika kebersamaan kerentanan dan perhatian perdebatan menuju hashtag me2 muncul seperti yang telah saya jelaskan sebagian melalui kemarahan yang meluas atas kegagalan maskulinitas baru atau tradisional hegemoni maskulinitas untuk memberikan jenis keseteraan gender perhatian tanggung jawab dan rasa saling menghormati yang ditawarkan melalui permukaan dari kelembutan yang diturunkan kelas wacana tanggung jawab sosial perubahan dan pengaturan ulang kekuasaannya hubungan melalui pengkodean dengan berbeda dari maskulin penampilan dominasi feminin ini terjadi bersamaan rasa pengkhianatan dimana seorang pria yang membanggakan pelecehan seksual bisa menjadi presiden Amerika Serikat pengkhianatan karena seolah-olah janji bahwa kesopanan dasar adalah inti perbedaan kesuksesan karir individu benar-benar dan itulah yang muncul kemarahan seperti itu mungkin akan memunculkan kembali struktur perasaan yang dominan hubungan dengan relasionalitas gender memiliki potensi perubahan dan sekaligus ketidaktahuan kesimpulannya gerakan mito bisa dibilang bermasalah karena kegagalan untuk mengartikulasikan alternatif etis untuk kekerasan seksual berbasis gender di selebriti tempat kerja dan telah membatasi diri pada ekspresi terbuka kemarahan dan pembalasan tidak produktif sejumlah komentator salah menilai hashtag mito sebagai gerakan yang berbicara tentang merasa sudah muak dari patriarki dalam arti ahistoris yang abadi meskipun ini gagal lihat bagaimana hashtag mito adalah reaksi terhadap kegagalan maskulinitas baru untuk digabungkan kesetaraan gender dan non-kepemilikan seksual perempuan dan lainnya hipermaskulinitas dominan menjadi norma yang diharapkan kejelasannya dengan menarik perbedaannya dalam berbagai jenis maskulinitas dimungkinkan untuk memahami apa itu yang menempatkan kondisi munculnya gerakan mito sebagai tanggapan tanggapan untuk ini pada waktu tertentu meskipun saya seterah politik yang menyangkal kegunaan potensial dari lembaga keadilan yang ada yang mendukung budaya panggilan keluar pembalasan tetap benar bahwa fenomena tersebut berpotensi mengganggu norma memangganggu kerangka interpretatif yang telah memungkinkan maskulinitas baru untuk lolos dengan tidak dikaitkan dengan kekerasan seksual di jalan hipermaskulinitas dan maskulinitas non-puti tertentu terima kasih sekian dari saya penyampaian materi review buku yang kelima apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata saya mohon maaf sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih